Ini dia, seminar selebrasi pembelajaran kampanye pasar bebas plastik. Dalam seminar ditemukan fakta baru, empat pasar di Bandung dan Banjarmasin telah merampungkan program uji coba pasar percontohan bebas plastik yang dimulai pada Februari 2021. Hasilnya, pasar Kosambi dan Cihapit di Bandung, Jawa Barat mampu mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai 11% hingga 19%. Dan di pasar Pekauman dan Pandu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mencapai 19% dan 27%. Tiza Mavira, Direktur Eksekutif Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik mengatakan, para pedagang pun dapat menghemat pengeluaran tiap bulan untuk pengadaan kantong plastik. Tidak hanya pengurangan penggunaan kantong plastik, tetapi juga ada peningkatan di jumlah konsumen yang membawa sendiri tas belanja ketika berbelanja di pasar. Jadi sebenarnya ini yang kita ingin lihat ya, ada perubahan sikap, perubahan perilaku dari konsumen ketika ada problem ini, dan ada perubahan perilaku dari pedagangnya juga. Pedagangnya tidak memberikan plastik terlalu banyak, konsumennya inisiatif membawa kantong belanja sendiri. Keuntungan yang mereka dapatkan adalah setelah mereka merasakan ini ada pengurangan penggunaan kantong plastik, mereka jadi merasakan penghematan. Karena tadinya mereka harus beli, pedagang harus beli kantong plastik untuk mereka sediakan gratis kepada konsumen. Sekarang konsumen bawa atas sendiri, mereka jadi tidak perlu menyediakan kantong plastik. Jadi banyak tesimoni dari pedagang bilang, saya hemat nih, tadinya sebulan keluar 500 ribu, 600 ribu rupiah, jadi tidak perlu akan itu lagi, jadi hemat sekitar 500 ribu sebulan, itu lumayan banget. Lumayan loh, sebab itu ada 500 ribu sebulan, dan akhirnya mereka jadi ini ya, jadi menyadari, oh ternyata ada manfaatnya juga ya dalam bentuk perhematan biaya yang kita harus melakukan dalam bulannya. Pasar Bebas Plastik adalah kolaborasi gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik atau GIDKP dengan pemerintah kota setempat. Program ini didukung Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.